Yo 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 para pasukan geng, free to play dan losbander semuanya Ketemu lagi ya bareng gue, Missing Joe Dan di video kali ini temen-temen kita masuk di dalam segmen Commander Joe Nah karena banyak diantara kalian yang udah protes ke gue nih Karena dikiranya gue bahas Commander Legendary Mulu Jadi di video kali ini gue akan membahas sebuah Commander Epic Yang menurut gue adalah Commander Epic dengan damage tersakit temen-temen Di antara semua Commander Epic lainnya Yakni, jeng 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 Osman ya temen-temen Jadi memang Osman ini adalah Commander dengan damage yang paling sakit ya Damage yang paling sakit di antara semua Commander Epic lainnya nih temen-temen Dan dia di kingdom-kingdom usia muda ya Terutama di kingdom sebelum Kavika Season 1 Si Commander Osman ini adalah Commander dengan damage paling sakit nomor 3 temen-temen Setelah Minamoto dan Mehmet Nah jadi kenapa bisa seperti itu? Jadi langsung aja kita mulai pembahasannya temen-temen Dan seperti biasa gue akan mulai bahas dari skillnya dulu nih Untuk skill aktifnya Osman, Rising Empire Itu akan memberikan damage sebesar 1100 kepada single target nih temen-temen Sakit ya? Untuk ukuran Commander Epic dia yang paling sakit nih memberikan damage factornya Dan ini sudah merupakan efek dari expertise-nya Kalau belum expertise, nanti kalian itu cuma bisa ngasih damage factor 850 temen-temen Kayak gitu Lalu skill pasif pertamanya, Radiance of Bursa Ini setelah menyerang kota ya temen-temen Setelah menyerang kota selama lebih dari 30 detik Maka attack dari pasukannya si Osman ini akan meningkat sebesar 15% selama 2 menit Jadi skill ini berfungsi bagi kalian-kalian yang demen untuk menjarah kota nih temen-temen Lalu skill pasif keduanya, Sword of Osman Ini setelah dia menggunakan skill aktifnya nih temen-temen Maka si Osman ini akan mampu memberikan damage tambahan sebesar 400 di turn berikutnya Jadi sebenernya kalau di total ya temen-temen Secara tidak langsung si Osman ini akan memberikan damage 400 ditambah 1100 Setiap kali dia mengeluarkan skill aktif Jadi totalnya 1500 temen-temen 1500 untuk Commander Epic Ini gila banget sih, gede banget Lalu juga skill pasif ketiganya, Sultan's Glory Ini akan menambahkan kapasitas dari pasukannya sebesar 10% temen-temen Dan ini skill ini temen-temen akan sangat amat berguna Terutama dalam kondisi-kondisi ketika kalian harus mereinverse temen-temen Entah mereinverse rally, ataupun mereinverse garrison defense kalian Entah di flag, entah di bangunan aliansi, dan segala macemnya temen-temen Nah dari skill-skillnya Osman ini ya temen-temen Terlihat ya bahwa si Osman ini memang fokus dan sangat fokus hanya kepada yang namanya damage temen-temen Dia tidak sama sekali memberikan buff apapun ya kepada suatu jenis troops Dia juga tidak memberikan debuff Paling buff yang diberikan cuma ini temen-temen ketika menyerang kota Itu pun gue yakin akan cukup jarang digunakan Karena seberapa sering sih kalian bakalan nyerang kota ya Jadi menurut gue pribadi ya temen-temen Walaupun terlihat skill-skillnya ini amat sakit Tapi role dari Osman ini akan kebanyakan menjadi secondary commander temen-temen Terutama ketika kalian memakai si Osman ini untuk open field ya Kenapa? Karena nanti akan terhubungan dengan talentnya temen-temen Dimana talentnya si Osman ini tidak mempunyai satupun jenis talent troops temen-temen Iya talent troops temen-temen Antara archer, infantry, ataupun cavalry temen-temen Nah gue akan jelaskan lanjut mengenai hal ini Sambil kita masuk ke pembahasan talent ya temen-temen Jadi untuk talentnya si Osman ini sendiri Kan memang bisa lihat bahwa dia memiliki talent leadership, conquering serta skill Dimana memang tidak ada jenis talent troops sama sekali Nah kalau gue ya, kalau gue pribadi nih Gue akan lebih suka menggunakan first commander yang mempunyai jenis talent troops temen-temen Karena menurut gue jenis talent troops itu sangat amat berguna ya buff-buffnya Terutama ketika kalian itu di open field Selain itu ya temen-temen, talent leadership sama conquering ini kan memang tujuannya bukan untuk peperangan di open field ya Tapi untuk sebagai pemimpin rally Baik itu kepada garrison maupun kepada kota Jadi memang kalau gue pribadi ya, gue merasa Commander- Commander dengan talent seperti ini kurang cocok lah Digunakan sebagai first commander terutama untuk open field temen-temen Kayak gitu Nah sekarang kita langsung masuk aja ke talent yang terbaik buat si Osman ini Menurut versinya Missing Joe ya temen-temen Nah jadi inilah talent level 60 untuk si Osman versinya Missing Joe Dimana nanti fungsi dari talent ini adalah untuk menyerang kota temen-temen Lebih kepada menyerang kota ya Bukan menyerang bangunan-bangunan aliansi loh Semacam flag ataupun fortress ya temen-temen Karena menurut gue pribadi Sangat kecil kemungkinannya kalian menyerang flag ataupun fortress ya temen-temen Menggunakan commander- commander epic Kecuali ya kalian sedang berada di tahap-tahap early game banget Sebelum KVK ya yang usianya mungkin masih 2 bulan Dimana memang belum banyak commander legendary yang bisa kalian gunakan untuk menyerang bangunan aliansi Nah itu kalian masih bisa gunakan Osman Tapi kalau misalkan sudah di atas itu Kayaknya kecil deh kemungkinannya kalian menggunakan Osman untuk menyerang bangunan aliansi Pasti pakai commander legendary temen-temen Itu udah pasti banget Nah build talent ini sendiri juga kurang cocok ya menurut gue Untuk kalian gunakan sebagai open field Karena lagi-lagi memang dia tidak mempunyai jenis talent troops ya Entah itu archer, infantry, ataupun cavalry temen-temen Sehingga memang gue sarankan Jika kalian ingin menggunakan Osman untuk open field Lebih baik kalian gunakan dia sebagai secondary commander temen-temen Kayak gitu Nah untuk penjelasan talent ini sendiri Seperti biasa pertama-tama kalian harus masuk ke sini temen-temen Rejuvenate Sehingga raids kalian bisa bertambah lebih cepat Masuk ke sini untuk menambahkan skill active damage dari si Osman ini yang udah sakit Dan kalian juga harus ambil ini temen-temen Latent power Dimana ini menambahkan skill damage additional sebesar 6% Talent ini sendiri itu akan menambahkan damage tambahan yang muncul disini temen-temen Yang sebesar 400 Dan memang fungsi talent itu hanya untuk menambahkan yang ada kata-kata seperti ini temen-temen Deals additional damage Ya Ini kalian baca nih Additional skill damage Jadi ini Itu tidak akan menambahkan damage yang ini Tapi Yang ini temen-temen Penambahannya Additional damage-nya Kayak gitu Dan yang mempunyai skill-skill seperti ini adalah Contoh lainnya Sun Tzu temen-temen Ini Sun Tzu ya Deals additional damage Sama ya bahasanya ya Jadi ini sedikit info aja ya Buat yang belum tahu Untuk talent ini Fungsinya seperti yang sudah gue jelaskan tadi temen-temen Supaya gak bingung lagi Lalu setelah kalian masuk kesini Kalian baru mengambil ke bagian sini temen-temen Terutama untuk mengambil ini Menambahkan kapasitas troopsnya si Osman Ini sangat penting ya temen-temen Karena nantinya Kalian juga bisa menggunakan Osman Sebagai pemimpin pasukan untuk reinforcement temen-temen Karena kalian bisa membawa pasukan dengan jumlah lebih banyak Di dalam satu marches temen-temen Dan itu cukup efisien sih Nah setelah kalian mengambil kesini Kalian fokusin dulu untuk mengambil yang ini temen-temen Strategic prowess Dimana itu akan menambahkan defense dari pasukannya Osman Setiap kali dia menggunakan skill Sebesar 20% selama 2 detik Lalu juga kalian harus mengambil yang ini temen-temen Arm to the teeth Dimana ini akan menambahkan damage dari pasukan Osman 3% Secara pasti ya temen-temen Tidak ada durasi Tapi syaratnya kalian harus membawa mixed troops ya 3 pasukan Yang berbeda Lalu setelah kalian masuk kesini Yang ini jangan diambil dulu ya temen-temen Jangan diambil dulu Baru kalian masuk kesini temen-temen Dimana ini akan menambahkan damage deal Ke garrison musuh sebesar 3% Dan mengurangi damage dari pasukan musuh Pasukan garrison musuh kepada diri kita Sebesar 3% juga Jadi ini skill sangat mantep ya temen-temen Terutama dalam menyerang bangunan Dan setelah kalian berjalan kesini Kalian juga dapet tambahan ini temen-temen Dimana ini akan menambahkan damage dari pasukan Osman Sebesar 9% Ketika jumlah troopsnya di atas 90% Lalu kalian juga dapet ini temen-temen Mengurangi counter attack damage sebesar 9% Nah setelah kalian mengambilnya semua Kalian akan kelebihan 4 point talent temen-temen Dan kalau gue ya Kalau gue Gue lebih suka untuk masukin kesini temen-temen Dimana bisa mengurangi damage taken sebesar 1% Kalian juga bisa ngambil kesini sih sebenernya Untuk mengurangi skill damage taken hingga sebesar 6% Tapi kalau gue lebih prefer ke sini aja Karena ini lebih ke semua jenis damage yang dikurangi Kayak gitu temen-temen Nah jadi inilah talentnya si Osman Level 60 Bisa kalian pause videonya Bisa kalian screenshot untuk Osman kalian Nah lalu sekarang kita langsung masuk ke pembahasan Mengenai pasangan yang terbaik Buat si Osman ini temen-temen Nah seperti yang gue bilang tadi ya Bahwa si Osman itu sangat membutuhkan Yang namanya talent ini temen-temen Untuk menambahkan additional skill damage dia Sebesar 6% Oleh karena itu temen-temen Maka pasangan yang terbaik buat si Osman Tentu saja komender dengan Tipikal skill seperti itu Dimana dalam hal ini Gue membicarakan mengenai Sun Tzu temen-temen Ini Sun Tzu Dan kalian kalau sudah nonton video gue Tentang penjelasan Sun Tzu ya Bisa tau bahwa komender ini Itu sakit ya temen-temen Sama-sama sakit Dia juga punya skill pasif Penambah damage dari active skill Sebesar 20% Lalu dia juga punya pengumpul rage disini temen-temen Dan serangannya pun area Jadi kalian bisa bayangin Ketika kalian meletakkan Sun Tzu di first Dan Osman di second ya temen-temen Skill damage nya Osman itu akan Kenambahan dari sini Lalu si Osman ini akan cukup sering Mengeluarkan skill aktif ya Karena si Sun Tzu punya penambah rage Lalu si Sun Tzu ini Juga bisa menggunakan jenis talent yang sama temen-temen Jenis talent yang disini nih Jadi memang Untuk komender epic Pasangan terbaiknya si Osman menurut gue Adalah Sun Tzu temen-temen Sun Tzu di first Dan Osman di second Kalau kalian menyerang kota ya temen-temen Tinggal dibalik aja Osman di first Sun Tzu di second Itu udah mantep banget temen-temen Untuk kingdom-kindom dengan usia muda ya temen-temen Lalu untuk barbarian ya temen-temen Kalian juga bisa menggunakan Osman Dengan berbagai jenis komender barbarian Tapi menurut gue yang paling bagus dipasangkan dengan Osman adalah bodika temen-temen Karena yang pertama bodika ini serangannya sangat sakit ya Sama kayak Osman Lalu dia juga punya ini temen-temen Penambah damage Dimana ketika ini aktif ya skillnya Itu akan menambahkan damage mereka berdua temen-temen Dimana sakit tambah sakit Ditambah ini tambah sakit Waduh gila banget temen-temen Walaupun memang chance nya kecil Tapi kalau ini keluar 150% Bedul Pedas temen-temen Pedas Dan si bodika ini juga punya penambah rage loh temen-temen Punya penambah rage Walaupun memang tidak sebesar Sun Tzu ya penambah rage nya Tapi lumayan temen-temen Dan sebenernya di kondisi-kondisi tertentu ya temen-temen Kalian juga bisa menggunakan pasangan bodika dengan Osman ini Sebagai damage dealer kalian untuk open field Lalu untuk commander archer temen-temen Kalian bisa memasangkan Osman ini dengan YSG ya Karena lagi-lagi skillnya YSG ini kan mirip dengan Sun Tzu ya temen-temen Jadi memang sinergi antara si Si YSG dengan Osman ini akan mirip-mirip dengan sinergi antara Sun Tzu dengan Osman temen-temen Cuman perbedaannya mungkin YSG ini tidak akan mempunyai talent penambah yang ini nih Ya latent power Dan menurut gue sih gak masalah juga Karena dia ini punya penambah damage dari aktif skill lebih gede dari Sun Tzu Hingga 50% temen-temen Lalu kalian juga bisa memasangkan si Osman ini dengan Atanfeld ya temen-temen Si Atanfeld ini mempunyai talent support ya Dimana ini bisa membuat si Osman bisa mengeluarkan skill aktifnya dengan lebih sering Karena rejuvenate dari talent support ini nilainya 150 ya temen-temen Plus dia juga mempunyai buff ini temen-temen Penambah damage ketika mereka memimpin 3 jenis troops yang berbeda Dimana memang ketika kalian menyerang kota ya Kaliannya si Osman tadi kan membutuhkan 3 jenis troops yang berbeda supaya damagenya nambah Jadi sangat cocok dengan skillnya si Atanfeld ini Plus ya temen-temen Plus duet antara si Atanfeld dengan Osman ini Bisa kalian gunakan untuk merinverse flag ataupun bangunan aliansi kalian ketika dalam keadaan terdesak nih temen-temen Jadi kalau kalian pernah nonton video gue tentang posisi menentukan prestasi ya Dimana disitu keadaan gue lagi war Kan itu bisa memanfaatkan movement speed dari Atanfeld Yang dari talent hasty departurenya nih ya temen-temen Supaya bisa berpintah antara satu bangunan ke bangunan lain dengan cepat Sebelum sampai ke flag Plus kalian bisa memanfaatkan skillnya si Osman tadi ya temen-temen Yang menambah jumlah kapasitas troops ini Sehingga kalian itu bisa membawa lebih banyak jumlah pasukan untuk merinverse flag kalian Jika dalam keadaan terdesak seperti itu temen-temen Lalu juga kalian bisa menurutkan si Osman ini dengan genggiskan ya temen-temen Karena sekali lagi genggiskan ini adalah commander dengan syarat rage yang paling rendah diantara semua commander lainnya Sehingga pasti skill aktifnya si genggiskan ini akan sangat-sangat-sangat sering untuk keluar temen-temen Dan ini juga akan membuat skill aktifnya Osman sering keluar Dan mereka berdua bisa kalian andalkan sebagai pure damage dealer Dimana duet-duet seperti ini bisa kalian gunakan untuk seroli ya temen-temen Sehingga bisa membunuh bossnya dengan lebih cepat Dan kalian juga bisa memasangkan Osman ini dengan berbagai jenis commander lainnya ya temen-temen Karena kalau kalian perhatikan jenis skillnya si Osman ini sangat basic Semuanya itu hanyalah berbau soal damage dan pure damage doang Dia tidak memberikan buff kecuali yang ini ya temen-temen Jadi memang tidak dibutuhkan suatu sinergi khusus untuk mencari pasangannya Osman ini Intinya ketika kalian menggunakan Osman sebagai secondary commander ya temen-temen Si Osman ini akan memberikan damage output yang sangat sakit Sehingga kalau kalian butuh damage dealer Memang kalian bisa menggunakan Osman sebagai secondary commander kalian Dan enaknya commander ini adalah commander epic ya Sehingga harusnya tidak sulit untuk kalian untuk men-expertise commander ini Dan memaksimalkan levelnya Kayak gitu temen-temen Oke jadi sekian pembahasan tentang video gue kali ini temen-temen mengenai Osman ya Sudah gue bahas disini mengenai skillnya, mengenai talentnya, serta mengenai pasangan yang terbaik buat si Osman ini Jangan lupa ya temen-temen untuk menekan tombol like dan subscribe-nya Jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian Dan jika kalian ada kebingungan atau ada pertanyaan Silahkan tinggalkan komen di bawah ya temen-temen Pasti akan gue balas sesuai dengan apa yang gue tahu Jadi sampai jumpa di video-video selanjutnya ya Goodbye